Intro Besti, jalan-jalan ke kota kudus gak afdol nih kalau belum menikmati nasi opor ayam panggang. Kenapa wajibin cobanya hayo? OMG, ternyata-ternyata Besti. Ini tuh makanan yang sangat digemari oleh sunan kudus loh. Kenal dong siapa kun sunan kudus? Itu loh ulama serta panglima perang ke Sultanan Demak. Ia juga termasuk wali Soho yang menyebarkan agama Islam melalui pendekatan budaya tanpa kekerasan. Nah, kuliner nasi opor ayam panggang ini tuh masih bisa dijumpai di salah satu rumah makan di jalan Niti Semito, Desa Peloso. Rumah makan ini berdiri sejak tahun 1967 yang memang masih menjadikan menu ini sejian utama. Bahkan cara penyajiannya pun masih cukup tradisional. Tidak menggunakan sendok atau garpu, melainkan dengan daun pisang. Opor ayam panggang khas kudus memiliki cita rasa yang beda banget. Sebab metode memasaknya itu emang lain Besti. Jika opor biasanya direbus setelah dimasukkan bumbu, untuk opor ayam panggang khas kudus tuh justru dimasak dengan dikukus. Bahkan saat memanggang ayam di atas barang pun tanpa dilakukan pengipasan loh. Sehingga lemak di dalam ayam tuh keluar tanpa dipaksakan. Dalam sehari sedikitnya 400 porsi ludes dijual. Sedangkan di hari libur tuh bisa dua kali lipat Besti pemburu kuliner. Wuuuh, rata-rata sih ya pelanggan udah pada jatuh hati ya sama tekstur dan juga cita rasa ayam kampung yang digunakan nih Besti. Opor disini kan khususnya khas lah itu ayamnya dibakar dulu, dimasak, udah matang ya terus dibakar. Jadi kalau yang lainnya kan biasa aja. Ya, yang dibakar itu sendiri. Kalau opor biasa kan udah dipanggang maka langsung direbus. Kalau disini kan memang kutuan dipanggang dulu baru dikajikan dipotok-potok. Dulu kalau Sunan Kudus punya acara ya memang opornya itu dipanggang. Ingkong itu lemas, masih ada kepalanya, masih ada cakarnya. Ditali sama tali, bambu itu. Namanya ingkong, sini juga begitu. Wah, makanan Sunan ini tuh dijual cukup murah loh. Hanya 16.000 rupiah setiap porsinya. Nikmat tapi harga merakyat. Benar-benar makanan Sunan ya, bukan makanan Sultan.